Maestro Jaipongan Indonesia Gugum Gumbira Tutup Usia Sabtu 4 Januari 2020 menjadi hari bersejarah bagi dunia tari Indonesia. Pasalnya, Maestro sekaligus pencipta tari Jaipongan Gugum Gumbira Tutup Usia karena sakit yang dideritanya sejak lama. Peraih Satya Lencana Kebudayaan Pemerintah Republik Indonesia ini menghebuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Santosa, Bandung. Almarhum Gugum Gumbira Tutup Usia pada usia ke-74 tahun. Almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di Cipadaulun, Pacet, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Almarhum diantarkan oleh ratusan orang yang diantaranya keluarga, kerabat, sahabat hingga murid, keperistirahatan terakhirnya. Almarhum diantara, Rasnik입 inbisa sebang akan membamba masa depanatanasi akhirnya. Almarhum diantara terakhirnya, dengan senangsaИ atrás, kekrzirahatan terakhirnya. Almarhum diantara, Rasnikhan, Setemun,ived acerca,ılı OSEN berikutnya dari ke-74 tahun. Almarhum diantaraan, Rasnikhuaman, Jawa Barat, Jawa Barat, darumpastinya kerabat, Jawa Barat. Sampai jumpa. Pemakaman Maestro Jai Pongan Indonesia ini diwarnai isak tangis keluarga. Mereka tidak dapat menahan kesedihan saat jasad almarhum dimasukkan ke dalam liang lahat. Gugum dimakamkan di sebelah makam istrinya, Heis Komariah. Kepergian Gugum sebagai seniman dan budayawan membuat sebagian sahabat yang sama-sama bergelut di bidang seni dan budaya tidak percaya. Sosok Gugum merupakan inspirasi bagi mereka. Selain dianggap sebagai teman sekaligus sahabat, Gugum juga dianggap guru, pasalnya banyak orang yang sukses bergelut di dunia tari Jai Pongan. Bahkan tak sedikit, banyak dari sahabat-sahabatnya sukses menjadi guru Jai Pongan dan berhasil membuat padepokan Jai Pongan sendiri. Selamat jalan Gugum Gumbira. Jasamu akan tetap terkenang sepanjang masa. Halo, di mata saya Pak Gugum itu, pertama beliau itu seorang guru, bapak, sahabat, karena sering diskusi, sering sharing, masukkan pengetahuan, baik pengetahuan secara budaya, seni, agama, termasuk urusan ilmu kasal. Beliau itu sangat mendalami, apa yang disebut, mutasauk, itu mengenal Allah. Jadi menurut saya itu, dia itu seorang sahabat karena sering-sering. Kemudian di dalam karya-karyanya, karya seni-nya ya luar biasa. Ya orangnya tetap bersahaja, walaupun serius, tapi tidak lepas dari humor-humornya. Beliau ini merupakan sosok yang luar biasa ya. Saya secara pribadi mengenal beliau, sering berdiskusi dengan beliau. Inovasi selain ide-idenya sangat menginspirasi saya juga, terutama dalam hal kita dalam rangka pemajukan kebudayaan, kesenian, dan juga parwisata di kota Bandung khususnya. Beliau ini ya tadi, sebagaimana yang saya sampaikan, ini adalah seorang maestro juga. Dan bisa dibilang seorang legend ya. Dan mudah-mudahan segala apa yang sudah dilakukan, termasuk karya-karyanya, dan juga jasa-jasa nambung, mudah-mudahan ini menjadi aset bagi pemerintah kota Bandung dan kota Bandung juga. Dan kita sebagai penerusnya bisa meninggal lanjutnya apa yang menjadi legasi untuk peninggalan dari Pak Bung Kumpulan. Ini membuat saya tokoh yang sangat besar, di dalam kekaryaan-kesenian ya, dengan kekaryaan-kesenian, jangan lupa, dengan jahipungan, banyak penganggur-penganggur, banyak orang-orang yang tidak punya kerjaan tadinya, belajar jahipungan lantas menjadi pelatih dan langkah, kemudian bahkan ada yang langsung punya pada kota, mereka akhirnya punya penghasilan. Apakah itu bukan sebuah jasa yang besar buat kehidupan orang, selain untuk perkembangan kesenian sendiri ya. Jadi buat saya sangat besar Pak Bung Kumpulan, beliau pernah ngomong begini, bahwa ternyata keinginan untuk berbuat, keinginan untuk melakukan kerja kreatif, tidak selamanya harus dilandasi oleh ketakutan bahwa saya tidak berilmu. Keberanian itu perlu untuk sebuah kreatifitas, masalah ilmu, masalah teori dan sebagainya, itulah menyusul, kata beliau. Saya yakin, bukan hanya saya, Anda pun akan merasa kehilangan. Orang Sunda akan merasa kehilangan, Indonesia akan merasa sangat kehilangan beliau. Kita butuh orang-orang kreatif seperti beliau. Terima kasih telah menonton!